Oke teman-teman, jadi dari Pontianak datang sampai ke Singkawang itu kurang lebih berjalanan sekitar 3 jam. Ini kebetulan saya nginep di teman kami, sudah dianggap keluarga sama Mas Buti. Mas Buti itu asalnya juga jadi trans sana, direct trans Gua Buma, Pengkayang. Nah sekarang sudah pindah di sini, di kota Singkawangnya. Ini tadi malam saya nginep di rumah beliau. Ini Mas Buti, asalnya Pronorogo. Terus ini Mas Ali. Mas Ali ini sama dari Pronorogo juga. Cuman kalau beliaunya itu ditransmikasi Gua Buma. Terus kalau Mas Alinya ini ditransmikasi Ledu, kejamatan Ledu. Mas Ali ini tutup kain semata semen lagi. Kalau ke aku. Ini Mbak Ege aslin yang tiba? Madiun? Madiun. Oh, Madiun. Jadi, Alhamdulillahnya sekarang Mas Buti anaknya sudah jadi polisi. Sudah tugas di Kabupaten Pengkayang. Dulu saya masih ingat si Fajar, itu anaknya namanya Fajar. Waktu pendaftaran, dianya di tempat kami. Masa aman pindah hari ini tahun pilih masa ya? Tahun pilihannya Fajar ini pilihan 97. Kenapa pindah? Nangkirnya lebih enak kan Mas? Itu kan masalahku ya. Aku Rado 6 modelnya kan nggak mau kerja sefokus kita. Sebarang pekerjaan kan kita coba lah dalamnya. Jadi, pikirku coba lah dari kota. Kira-kira usaha apa-apa kan. Ini rumahnya saya juga digawakan, kos-kosan. Iya loh, yang dikerjaan itu nggak ngekos. Oh iya. Kos-kosan. Anak-anak sekundi. Anak-anak sekundi itu. Anak-anak terang, btw. Anak-anak terang. Anak-anak terang. Anak-anak terang. Oke teman-teman, setelah semalam saya nginep di rumahnya Mas Budi di Roban sana. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi transfigasi. Dan ini sedikit saya akan perlihatkan kota Singkawa. Nanti kita akan muter-muter sejenak. Ini sekarang saya sudah berada di jalan Diponegoro, jalan utama kota Singkawang. Di sini sih jalanannya rapi dan bersih. Nanti kita akan menuju ke masjid yang kebetulan itu berdampingan dengan Ekom. Jadi kota Singkawang itu asalnya, asalnya itu dari perpecahan Kabupaten Sambas. Pecah menjadi tiga kabupaten. Satunya Kabupaten Sambas yang ada di Sambas sana. Kemudian satunya menjadi kota Singkawang, kotib. Dan satunya lagi menjadi Kabupaten Bengkayang. Nah ini kita sudah mau mendekati Masjid Raya. Di sana itu sudah kelihatan Masjid Raya yang berdampingan dengan Pekong tertua yang ada di sini. Karena Singkawang ini mayoritas orang Cina. Jadi di sini memang kanak kiri itu pokok-pokok semuanya dimiliki oleh orang Cina. Ini kata orang Little Hong Kong. Kota Singkawang itu biasa disebut Little Hong Kongnya Indonesia. Di sebelah sini itu Masjid Raya. Ini Masjid Tertua juga itu. Terus sebelah kanan ini adalah Pekong tertua ini. Nah ini adalah Pekong tertua pas di tengah-tengah pusat kota Singkawang. Ini masuk ke arah dalam sana. Masuk ke lokasi plasmikasi SP2 Pangmilang. Pangmilang, kota Singkawang. Ini termasuk. Saya masih ingat dulu ketika saya datang di tahun 2005 pas awal-awal ke sini. Dulu jalannya masih tanah. Terus berlumpur. Dan ini sekarang sudah asfal. Ini saya pertama kali setelah 12 atau 15 tahun saya datang di sini. Akhirnya kita sudah sampai ke lokasi transpigasi yang ada di kota Singkawang ini. Ini adalah jalan utamanya. Dan saya perhatikan rumahnya pun sudah banyak berubah setelah saya tinggalkan sekitar 15 tahun. Itu yang bawah itu masjid aslinya. Terus ini mungkin yang baru. Kita coba belok ke kiri. Kita coba belok ke kiri. Semarang ini pun di. Semarang bujo ngalih. Oh bujo. Jalan ngalih ini. Oh ngalih ini. Ini kita akan masuk ke blok H. Kita lihat suasananya. Ini masuk ke blok H. Jadi sampai jalan Gangpun di sini sudah di asfal. Ini asli purwoker. Purwoker ini pun di? Banyumas. Banyumas ini? Banyumas ini sudah di sini. Di sana pun di sini? Di sini di Kedung Pring. Oh Kedung Pring. Dugimri ini tahun pintu mas? Tahun 2004. 2004 ya? Alhamdulillah perkembangannya sudah lumayan. Tepat-tepat masalahnya. Ya. Buka bengkel? Hari-harian ini sudah bengkel. Bengkel? Buka? Buka Ahmad Sarwin. Ahmad Sarwin. Nanti langsung menjauhkan diri apa? Mampun. Sering lah ya? Di Kedung Pring. Ping Limon. Ping Limon. Kalau kita mulai dari bandara ini di Pundados di sini. Sebulan-bulan. Ini adalah orang asing. Apa sih? Ini adalah orang asing. Ini adalah orang asing. Oh memang. Jadi saya juga di sini tahun 2005. Itu adalah tukang kaligrafi nulis-nulis. Seperti itu tanggal lahir. Oh berarti jalan-jalan tas hemur kayak keluar. Ini juga mas yang istilahnya pada balik gitu. Perkiris. Oh. Malah boleh dikatakan tidak ada lagi 50% ya. Berarti asli penduduk trendnya sudah pada balik. Ninggalkan sini. Mungkin balik ke Jawa atau pindah ke tempat lain gitu mas ya. Kemungkinan besarnya sih pindah ke tempat lain. Oh gitu. Ya awalnya pulang dulu ke Jawa. Alasannya apa Mas Banyakan gitu. Saya pun tidak terlalu paham waktu itu kan. Saya hilang kontak sama Mas Agus itu. Itu alasannya apa bisa sampai banyak orang yang pergi. Alasan yang paling mendasar itu ya. Permasahan ladang itu kan. Tidak ada kejelasan itu kan. Oh gitu. Terus yang keduanya dulu itu kan. Untuk masalah ekonomi dulu kan sini memang susah. Berarti listrik sama jalan aspal itu kurang lebihnya. Kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun berada di sini udah? Udah ada. Udah ada. Mungkin ya sekitar 5 atau 7 tahun gitu lah ya. Udah di sini baru ada itu jalan sama listrik. Kalau sementara ini untuk minumnya. Seingat saya dulu kan minumnya air hujan kan. Sekarang tetap sama. Masih sih. Cuman banyak-banyakan air mineral kalon itu. Oh gitu. Kalau yang untuk bikin apa namanya? Untuk masak dari sumur. Sumur bisa? Iya. Ngebor. 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 Ngebor disaring. Ngebor disaring. Nggak jadi ini ya? Nggak jadi apa namanya? Nggak jadi kuning ya? Karena di bawah bukan tanah gambut kan? Jadi kuning. Oh kuning tapi disaring. Ini kuning tapi disaring. Bisa untuk minum? Kalau untuk minum. Sebelum pernah itu sih ya. Kita cenderung ke galon gitu. Oh ke galon. Jadi belum pernah mencobanya? Belum. Paling untuk mandi aja kan ya? Untuk mandi untuk nyuci-nyuci gitu kan. Nyuci beras apa itu berani. Tapi kalau waktu pertama kan belum ada galon tuh. Waktu seingat saya dulu. Oh itu belum ada itu air hujan. Air hujan dulu ya. Oh jadi sekarang ngadalkan air galon gitu. Ini mudah lu bareng? Oh. Ini usah. Ini jam itu. Siapa nggak ، ya. Oh dan sampai hari-hari ini pergi kerjanya? Saya mengelihai bengkel. Di bengkels ini berlok. Saya merupakan naik-naik. Ngarit. Ini dibangk rencana Tengkel. Nah saya mengelihai saya lahan. Saya mengelihai angsa ladang. Oh meelihangsa? Angsa ladang cuma bermasalah. Apakah ini angsal ini usah yang kenapa? Iya usah yang pekarangan. Kan waw ni kan lantai lantai satu, ladang2? Oh, lantai 1 hektare. Oh tapi bermasalah Oh ini kemudian nggak ada Ada apa mas? Ada biasa nih, lokal Ini misalnya ngarit aja orang susah nih mas ya? Betul Wah ini sapi ini, ini ngelih sapi ini kayaan gede banget Wah ini sapi ini jenis apa mas? Semetal? Tidak, semetal Wah ini gede banget, ini laneng tau ya? Laneng Jadi teman-teman sekarang ini saya sudah berada di lokasi transmigasi SP2 Yang letaknya itu tidak jauh dari kota Singkawang 12 km dari kota Singkawang Paling sekitar 30 menit sudah terlalu lama ya mas ya? Jadi kami ini dulu sudah pernah kesini waktu awal-awal Sekitar tahun 2005 ya mas? Dulu pertama datang tahun 2004-2005 mas ya? Jadi pertama kali saya datang nih Kan kebetulan ada juga keluarga Satu kampung, pas kenalan dulu di kampung itu ada disini Jadi saya sering sambang kesini Waktu saya datang kesini, ini belum ada ini namanya pohon-pohonan kayak gini nih Ini benar-benar lapang Jadi saya itu termasuknya saksi hidup juga Kondisi transmigasi awalnya seperti apa gitu tuh Ini sebelah kanan-kiri ini semuanya masih belum ada tumbuhan sedikitpun Pasir ya? Bukan gambut kah? Oh ya disini tanahnya tanah pasir Nah ini sekarang sudah banyak Banyak pepohonan Dan dari tadi saya perhatikan Pinggir kanan-kiri jalan Itu mudah sekali kalau kita untuk cari tempat berteduh dari panas matahari Tapi kalau waktu dulu Pas datang kesini saya bisa merasakan Gimana panasnya berada di lokasi transmigasi waktu itu Oke kita akan lanjut lagi ke blok I Dulu tempat ada tetangga kami Itu di blok I Kita lihat seperti apa Sekarang setelah 15 tahun saya tinggalkan transmigasi ini Kita kunjungi blok I Jadi tadi dari blok H Kita lanjut ke blok I Dan saya ingat di jalan ini Ini dulu jembatan Jembatan sungai Disini penuh dengan kayu Pokok-pokok kayu besar itu dipakai untuk jembatan Tapi sempat juga saya ngalami waktu itu Kejadian banjir dan kayunya hilang Ini disini agak tinggi Jalannya udah Nah itu sampai blok K Ini blok I Kita masuk ke blok I Oke kita coba lihat kondisi rumah yang dulunya sering saya datangi Nih sekarang udah penuh dengan pepohonan kayak rambutan, sawit Dulu disini luar biasa panasnya Oke jadi teman-teman Ini dulu saya sering datang kesini Waktu datang itu mau datang sampai ke dekat rumah sana itu perasaan jauh sekali Disini ini dalam Jadi ini ada jalan Cuman jalannya itu udah Banyak apa namanya Legoan-legoan itu apa istilahnya ya Banyak lubang-lubang gitu disini Terus waktu kesini nih Saya kayak menghindari becekan gitu Sampai ke rumah Ini dulunya rumah Mas Agus Saya ingat itu masih tetangga kami disini Kalau saya datang dia udah Sudah siap Buka apa namanya Jendela di depan sana Tapi ini sekarang rumahnya udah Diganti oleh Orang lain Kalian Sinten? Ibu Sinten? Ibu Suci Sampai ke rumahnya Sanggoledo Sanggoledo ini Bundi? Sanggoledo Paketbek Oh Paketbek Ini umurnya berapa? Saat itu? Bintang Bintang Pokoknya ini sudah menanam dari Agus Oh Iya Mas Agus yang menanam Ini puluh tinggal lima orang Yang sewa ini Pak Sinten ini? Kauhlan Pak Kauhlan Bintang Pemalang Pemalang ini Bundi ini? Pemalang Kabunan Pak Kabunan itu Pemalang Pemalang Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang 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 tahun ini? 2004 2004 2004 Saya ingat masuk sini Waktu mau dibuatkan untuk nanam sayur itu Susah sekali gitu Mas Sekarang dipakai untuk apa? Penghasilannya dari mereka ini? Sayuran Macem-macem Sebagian Pertanian sayur Sebagian Jadi buruh di perusahaan Oh di luar gitu lah ya? Sebagian Buruh sawit Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Saya lihatkan kondisi transmigasi SP2 Yang ada di kabupaten Eh yang ada di kota Singkawang, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!